selamat pagi bapak ibu saudara saudari jemaat kekasih Tuhan senang dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 15 Februari 2023 sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih dan setianya dalam kehidupan kita namun sebelum kita melakukan tugas tanggung jawab kita hari ini baiklah mari kita melandasinya dengan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kepadamu pada pagi ini Tuhan kami menaikkan syukur kepadamu atas segala perkenan Tuhan yang masih berlaku bagi kehidupan kami Tuhan memberikan kekuatan kesehatan terlebih nafas kehidupan yang kami alami saat ini terima kasih Tuhan sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab kami pada hari ini kami mau melandasinya dengan firman Tuhan biarlah Tuhan kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini hanya seturut dan sesuai dengan kendak-Mu di bawah terang firman Tuhan ya Bapak di surga sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu pasai kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan dengan roh kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Bapak di surga bersabdala kepada kami kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu Amin Saudara-saudara kekasih Tuhan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21 keluaran pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 firman Allah berbunyi demikian orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat sambung menyambung sang kekala berbunyi dan gunung berasap maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh mereka berkata kepada Musa engkau lah yang berbicara dengan kami maka kami akan mendengarkan tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami nanti kami mati tetapi Musa berkata kepada bangsa itu janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh tetapi Musa pergi mendekati embun yang kalam dimana Allah pada dimikian firman Tuhan amin duduk dengan kita pada pagi hari ini yaitu gentar akan kekudusan Tuhan makparondo belana kameserwana tuang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan pernahkah saudara merasa takut dan gentar terhadap apa dan mengapa timbul perasaan demikian biasanya manusia takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya atau terhadap seseorang yang jauh lebih berkuasa daripadanya jika Allah melalui tindakannya membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir itu berarti Allah itu baik tetapi mengapa Israel takut dan gentar saudara-saudara ternyata Allah yang baik itu juga adalah Allah yang dasyat dan menggentarkan pernyataan kedasyatan Allah itu datang melalui gejala-gejala alam yang mematikan seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat sambung menyambung sangka kalah berbunyi dan gunung berasap maka bangsa itu takut dan gemetar dan merasa mereka berdiri jauh-jauh kita dapat baca dalam ayatnya yang ke-18 pernyataan ini terjadi sesudah Allah memberi 10 hukum kepada umat perjanjiannya hal ini menegaskan bahwa Allah menuntut umat itu agar tidak bermain-main dengan kasih perjanjian dan hukum-hukumnya memang Israel sudah menguduskan diri mereka sesuai perintah Tuhan sebelum Tuhan menyatakan dirinya di hadapan mereka kita baca dalam ayat 19 pasal 19 ayat 10 sampai 15 namun pengudusan itu harus terus-menerus dilakukan dan bukan hanya secara ritual dan lahiria semata melainkan dalam seluruh aspek hidup mereka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan memang tidak ada orang yang mampu menghapiri hadirat Tuhan karena dosa-dosanya namun di dalam Tuhan Yesus orang beriman dimungkinkan mengalami hadirat Allah sebab dosa-dosanya telah ditutupi oleh korban keselamatannya secara sempurna kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18, 19, dan 24 kepekaan akan sifat-sifat Allah itu akan membangkitkan sikap hidup kita harus tunduk dan menyembah dia dalam ketulusan hidup amin saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan demikian sabda firman Tuhan yang kita renungkan bersama biarlah itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita mari kita berdoa Bapak terpuji namamu atas waktu yang singkat boleh bersama dengan kami dalam merenungkan firman kuasai kami dengan roh kudusmu Tuhan supaya firman ini dapat mengambil bagian dalam hati kami semua dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Bapak di surga, terima kasih seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kami kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di jemaat Betlehem Tarakan maupun umat-umat Tuhan dimanapun berada Tuhan senantiasa memberkati kami semua sehingga kami tetap setia taat kepada Tuhan takut dan gentar terhadap kedahsyatan Tuhan sehingga kami boleh senantiasa taat dan takut kepada Tuhan sehingga kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu Bapak di surga kami berdoa kepadamu buat Bapak Pendeta dalam tugas tanggung jawab Tuhan senantiasa sertai berkati sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan mengerahkan di jemaat kami dengan baik kami berdoa buat keluarga anak dan semua saudara-saudara bahkan jemaat Tuhan Tuhan senantiasa berkati sehingga dalam kehidupan kami semua Tuhan nama Tuhan dipermuliakan kami berdoa kepadamu buat saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan engkau senantiasa berkati menjadi dokter yang tiada kelihatan bagi mereka sehingga mereka boleh dipulihkan dan mereka senantiasa bersuka cita dengan penuh syukur kepadamu kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat saudara-saudara kami anak-anak kami dalam pendidikan mereka Tuhan senantiasa berkati dari paut sampai keperguruan tinggi karena akan kepada mereka hikmat sehingga mereka boleh bertekun di dalam menata cita-cita masa depan mereka sehingga kelak mereka boleh meraihnya dengan penuh kasih dan tentunan Tuhan sehingga mereka senantiasa merasakan dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka kami berdoa kepadamu Tuhan buat saudara kekasih kami bahkan hambamu ibu pendeta Ruth Riana dan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang berduka cita oleh karena ditinggal oleh suami bahkan ayah dan kakek terkasih bahkan seluruh jemaat Tuhan dan masyarakat yang ada keranya penghiburan yang berasal daripadamu Tuhan senantiasa melungkupi keluarga dan seluruh jemaat Tuhan kami juga berdoa kepadamu Tuhan buat seluruh rencana dan rencana jemaat Tuhan dan jemaat Betlehem Tarakan Tuhan senantiasa berkati kami semua berkati program-program yang sudah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan terima kasih Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami hari ini kami hanya serahkan dalam tanganmu ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan melawan kehendakmu dan biarlah tuntunan kuasa dan kasih Tuhan senantiasa menerangi kehidupan kami berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memberitakan firmanmu Tuhan kuasai dan tuntun senantiasa sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik kami percaya lewat mereka Tuhan lewat seluruh umat-umat Tuhan yang percaya kepadamu dan membawa jiwa-jiwa kepadamu lebih dan lebih lagi ya Bapak terima kasih Tuhan ini kami Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami sambut kami yang berdoa hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan jurur selamat kami yang hidup Haleluya Amin sudah sudah kekasih Tuhan demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini Tuhan Yesus senantiasa memberkati selamat pagi dan salam Terima kasih telah menonton